Assalamualaikum, hai kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang ada di video sebelumnya, masih tentang 10 asma luhusna. Jadi simak videonya sampai selesai. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat meyakini sifat-sifat Allah SWT melalui asma luhusna. Yang kedua, siswa dapat memahami makna asma luhusna. Dan yang ketiga, siswa dapat meneladani asma luhusna. Nah sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim Langsung saja Ustazah lanjutkan untuk asma luhusna yang ke-6 yaitu al-fatah, yang artinya yang maha memberi keputusan. Allah SWT adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Allah SWT adalah zat, memberi jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang ada. Allah SWT akan memberikan keputusan yang paling tepat, terutama pada hari akhir. Karena pada hari akhir kelak, Allah SWT akan memutuskan perkara hambanya, kemudian memasukkan hambanya ke surga atau neraka. Hal tersebut tentu saja tergantung pada baik atau buruknya amal perbuatan manusia selama di dunia. Selanjutnya, untuk meneladani sifat al-fatah, dapat dilakukan dengan memutuskan perkara secara bijaksana, adil, dan sesuai hukum yang berlaku. Nah, kalau kita sebagai muslim atau muslimah, putusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Qasma'ul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Adl, artinya yang maha adil. Allah SWT adalah zat yang maha adil. Sifat keadilan Allah SWT bertujuan untuk membuat kehidupan manusia di dunia ini aman dan tentram, dengan membuat aturan-aturan yang tertuang dalam hukum agama Islam. Allah SWT adalah hakim yang sangat adil, karena setiap amal manusia pasti akan diberi balasan dengan seadil-adilnya. Bahkan Allah SWT memberi rizki terhadap semua makhluk termasuk manusia, baik yang taat maupun yang durhaka kepadanya. Keadilan Allah SWT sesuai kebijaksanaannya, sehingga terkadang manusia tak mampu memahaminya. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa Allah maha adil atas semua makhluknya. Meneladani asma hulusna al-adil dapat dengan senantiasa berbuat adil, berusaha turut serta dalam menegakkan keadilan, membela yang benar, dan menentang yang salah. Nah, sikap adil dapat dibiasakan dengan cara selalu menyadari bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah SWT adalah sama. Dengan demikian, kita harus memperlakukan semua orang dengan cara yang adil. Selain itu, dapat juga dengan berlaku jujur dan berkata benar. Apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan. Berlaku adil kepada diri sendiri, keluarga, maupun kepada orang lain. Tidak boleh kita menguntungkan diri sendiri, dan kemudian merugikan pihak yang lain. Inilah salah satu cara meneladani asma hulusna al-adil. Selanjutnya, al-hayu. Artinya, yang maha hidup. Allah SWT memiliki asma hulusna al-hayu. Yang artinya, maha hidup. Hidup Allah SWT tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Allah SWT hidup dengan kesempurnaan. Allah SWT tidak akan ditimpa oleh musibah kematian setelah hidup, dan tidak pula sebaliknya. Karena Allah SWT lah yang memiliki kehidupan secara mutlak. Tidak bergantung pada siapapun, dan tidak dibatasi apapun. Oleh karenanya, semua kehidupan makhluk bergantung kepadanya. Selanjutnya, meneladani asma hulusna al-hayu dapat dilakukan dengan cara berusaha menghidupkan hatinya yang masih dipengaruhi nafsu setan. Karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah SWT. Dan segala sesuatu yang dia ciptakan bersifat panah atau sementara. Hanya Allah SWT yang memiliki sifat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Oleh sebab itu, segala sesuatu, kebergantungan kita di dunia dan di akhirat, hendaknya hanya kepada Allah, zat yang maha hidup. Selain itu, dapat menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Berikutnya, al-qayyum, yang artinya yang terus-menerus mengurus. Allah SWT adalah zat yang maha terus-menerus mengurus hambanya. Allah SWT menciptakan setiap makhluk dan mengurusi kehidupannya. Bahkan dalam mengurus makhluknya, Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun dalam mencipta, mengatur, dan memelihara alam semesta. Hal tersebut disebabkan karena Allah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Meneladani Asma'ul Husna Al-Qayyum dapat dilakukan dengan meyakini dan mengakui kebesaran Allah SWT sebagai zat yang mengatur seluruh alam semesta dengan sikap tawadu terhadap Allah SWT. Selain itu, juga dengan cara mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, membiasakan diri untuk bersikap mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kita dapat membiasakan untuk bersikap mandiri dengan memutuskan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang menyangkut kepentingan pribadi, mengerjakan tugas sendiri, menyelesaikan urusan kita sendiri, seperti itu. Selain itu, meneladani Asma'ul Husna Al-Qayyum dapat juga kita lakukan dengan menaruh perhatian kepada orang lain. Jadi, sedapat mungkin, kita membantu mereka baik secara material ataupun spiritual. Selanjutnya, Asma'ul Husna Al-Latif, artinya yang maha lembut. Allah SWT maha lembut kepada hamba-hambanya dalam memberikan hidayah kepada mereka. Allah telah menunjukkan hati hambanya dengan keimanan, dan dengan bermacam cara hamba kemudian berserah diri kepada Allah SWT. Salah satunya, ada yang terbuka hatinya dengan melihat bukti-bukti Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Selain itu, cinta kasih yang lembut dari Allah SWT terhadap alam semesta terlihat jelas dengan adanya ekosistem pada benda dan unsur alam yang ada. Munaladhani Asma'ul Husna Al-Latif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memiliki hati yang sensitif dan lembut terhadap sesama muslim. Yang kedua, memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama muslim. Yang ketiga, memiliki sifat sabar terhadap cobaan atau musibah yang menimpa. Dan yang keempat, memandang bahwa hidup di dunia singkat. Maka perlu kesadaran untuk beramal baik sebanyak-banyaknya. Jadi, sebagai seorang yang beriman, alangkah baiknya kita menjadikan Asma'ul Husna sebagai rangkaian doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap ibadah. Karena Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kita tahu bahwa tiap-tiap nama Allah SWT mencerminkan sifat kemahakuasaannya. Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna. Untuk itu, sebagai umat Islam, apalagi sebagai seorang pelajar, hendaknya kita memahami, mempelajari, dan meneladani makna dari Asma'ul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sekian dulu pemamparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.